Pemirsa seorang pekerja gangguan kabel bawah tanah perusahaan listrik negara atau PLN ditemukan tewas di galian proyek gorong-gorong seluruh air perumahan Green Garden Kebonceruk, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Korban yang diketahui bernama Heri alias Jahri sebelumnya dilaporkan hilang saat melakukan pemasangan kabel bawah tanah yang telah terendam air sedalam 1,5 meter di perumahan Green Garden Kebonceruk, Jakarta Barat. Tim Rescue Pemadam Kebakaran yang mendapat pelaporan pun langsung melakukan upaya pencarian. Selang beberapa lama kemudian, korban berhasil ditemukan sekitar 25 meter dari titik hilang dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Ketugas kepolisian dari Polres Jakarta Barat kemudian melakukan ola TKP dan identifikasi terhadap jasad korban. Guna kepentingan otopsi, ketugas pun mengevakuasi jasad korban ke RSCM Jakarta. Ketugas kepolisian dari Polres Jakarta Barat kemudian melakukan ola TKP Terus korban masuk ke dalam? Untuk ngapain Pak dia ke dalam? Ngambil linggis ini Pak, ini seperti itu. Oh linggis, linggis. Terus Pak, setelah ngambil linggis Pak? Ya sudah, dia jelung, ditunggu sama temannya, tidak ada. Itu ngapain masuk ke dalam? Terus Pak, setelah ngambil linggis Pak, setelah ngambil linggis Pak.